Satu bagian di dalam Alkitab Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-6 Roma Roma pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-17 Satu ayat saja Roma pasalnya yang ke-6 Kita baca ayat ke-17 Roma pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-17 Firman Tuhan berkata Tetapi syukurlah kepada Allah Dahulu memang kamu hamba dosa Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati Telah mentaati pengajaran Yang telah diteruskan kepada kamu Demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan yang adalah sumber firman Hari ini kami Mau sama-sama belajar Bersama-sama dengan jemaat yang ada Belajar atas apa yang sudah Tuhan tulis di dalam Alkitab Firman ini sungguh Memberikan petunjuk dan arah yang pasti untuk kehidupan kami Dan juga ketika kami memahami firman Tuhan Kami bisa membagikan Semuanya Kepada orang-orang yang Belum diselamatkan Atas firman yang sudah Tuhan berkati Berkati kami semua ya Tuhan Biarlah kami Fokus Dan Serius untuk mempelajari kebenaran Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara-saudari Kasihlah Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Memang satu ayat Tapi punya satu pesan yang Penting untuk kehidupan kita Disitu dikatakan tetapi bersyukurlah Pada Allah Dahulu memang kamu hamba dosa Tapi sekarang Kamu dengan segenap hati Telah mentaati pengajaran Yang telah diteruskan kepada kamu Hidup orang percaya Atau hidup orang Kristen Setelah dia bertobat dan percaya Dia harus tetap taat Dia harus tetap taatkan Tunduk kepada Nilai-nilai Dan pengajaran-pengajaran Yang firman Tuhan ajar Begitu jadi Sebenarnya ya Kalau kita mau katakan bahwa Alaminya Alaminya orang percaya itu Harus terus taat Jadi Taat itu tidak boleh berhenti Sampai ketika kita percaya Kemudian gak putar lagi Firman Tuhan bilang Ternyata Jemaat Roma ketika dia percaya Dia terus Mereka terus apa? Mentaati Mentaati Setiap penajaran Yang diteruskan Dan ini merupakan Kalau kita katakan bahwa Sebenarnya ya Ketaatan adalah buah Dari pertobatan kita Hari ini kita mau bicara tentang Ketaatan dalam pengertian yang benar Karena begini Kalau kita Mau coba Kelihatan taat Tetapi dalam pengertian yang salah Maka Taat kita Sia-sia Betul tidak? Taat kita sia-sia Banyak Ya ayat yang sudah sering kita buka Banyak sekali Ayat dalam Alkitab Yang Menjadi satu peringatan Kepada kita Bahwa ada orang yang kelihatan taat Bahkan rajin Tetapi ternyata dalam pengertian yang salah Dalam pengertian Oleh sebab itu Kenapa perlu gereja yang Alkitab ya? Ya supaya kita mau taat Dalam pengertian yang ber Dalam pengertian yang ber Ada orang rajin Ada orang rajin Karena memang tulus Setulus-tulusnya dia rajin Betul tidak? Kalau kita Kalau tinggal di asrama itu Macam-macam orang Kita mau ketemu ini Banyak sekali Mulai dari yang paling malas Sampai yang paling rajin Ada Mulai yang dari paling jorok Sampai yang paling bersih Saya puji Tuhan Lima tahun tinggal di asrama Ketemu sama orang-orang yang rajin Yang bersih Satu kamar Berarti saya yang paling jorok sebenarnya Dan setiap tahun Kalau setiap semester Kalau ada lomba-lomba Kamar yang paling bersih Juara terus gitu Bukan karena saya sangat bersih Tapi pasangan saya bersih-bersih semua Dan teman-teman saya Tahu saya kurang Enggak terlalu bersih Artinya Biasa-biasa saja Tapi ada teman saya Yang sangat ekstrim bersihnya Oh sangat ekstrim Kalau kita pulang kuliah Biasanya kan udah kuliah seharian Karena kalau udah kuliah di drape Malas pulang ke asrama Jadi malam baru pulang Jadi bayangkan ke meja Satu hari kita pakai Sudah teringat Sudah pakai kuliah Sekaligus pakai masak Pakai pel Semua Satu ke meja itu Jadi kalau kita pulang Ke asrama Tiba-tiba tidur Di kasur teman kita ini Dia marah gitu Saya bilang orang Saya gak pakai baju ke kebun Ini pakai ke meja Masa kamu marah-marah Oh enggak itu kotor Tapi Dalam apa Dalam kemarahannya itu Mengajarkan saya Suara Ini mengajarkan lebih baik Dan Ya setiap tahun Bisa angkat piala Kamar-kamar paling bersih Sekali lagi Bukan karena saya sangat bersih Kalian Teman saya yang bersih Kemarin dia lagi Tendangan Pulang Oke Dan Ada juga orang yang taat Dalam pengertian yang salah Karena apa Misalnya Rajin ya Kita bicara lu rajin Gak usah bilang Supaya apa Supaya disegas Supaya di Supaya di puji-puji Ada yang Seperti ini Dia serangan sekali lagi Kalau kita mau ketemu Banyak macam Banyak sekali macam Banyak sekali macam Dari yang rajin Sekali lagi Rajin yang benar-benar Kudus rajin Sampai yang rajin Mencari-cari rajin Ada juga gitu loh Tapi lama-lama Jadi rajin yang kudus Karena di tempat terus Dia serang Kalau awal-awal Mungkin kelihatan rajin aja Waktu awal datang Apalagi kalau kita datang Awal-awal Sama-sama masih egois Ah kau rajin Ada maunya Minta aja Bilang aja Mau minta ini Supaya Supaya Bapak Asrama Senang Supaya apa Terusnya banyak Tapi Puji syukur kepada Tuhan Ya akhirnya Lama-lama menjadi Rajin yang tulus Itu kalau tinggal di Asrama Nah taat juga Sebenarnya seperti itu Orang yang taat Ada orang yang memang taat Karena mengerti Artinya gini Ketika dia datang ke gereja Dia mengerti Kenapa datang ke gereja Dia melayani Ya kan Mengambil pelayanan Pelayanan Dia mengerti Kenapa Dia ambil pelayanan Dia belajar Alkitab Dalam pendalaman Dia mengerti Kenapa dia harus Belajar Alkitab Seperti itu Dan Di dalam Alkitab Sekali lagi Setiap orang Kristen Diperintahkan untuk taat Kepada Tuhan Dan itu merupakan Satu apa Siklus yang alami Sebenarnya Diperintahkan Dan ini merupakan Satu siklus yang apa Alami Alami Seharusnya Kalau kita baca Misalnya Di dalam Ada banyak ayat Misalnya Kalau kita baca Di dalam Roma Masih kitab Roma Roma pasalnya Yang ke-16 Ayat 25 Sampai dengan ayatnya Yang ke-20 Roma Roma pasalnya yang ke-16 Ayatnya yang ke-25 Sampai dengan ayat yang ke-27 Firman Tuhan berkata Bagi dia yang berkuasa Menguatkan kamu Menurut Injil yang kumasyurkan Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Sesuai dengan pernyataan rahasia Yang didiamkan berabad-abad lamanya Tetapi yang sekarang telah dinyatakan Dan menurut perintah Allah yang abadi Telah diberitakan oleh Kitab-kitab para nabi Kepada segala bangsa Untuk membimbing mereka Kepada Ketaatan Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat Oleh Yesus Kristus Segala kemuliaan Sampai selama-lama Jadi ketika orang mendengar Injil Katanya Yang dulu diberitakan oleh Nabi-Nabi Apa Kontinunya apa Selanjutnya apa Ya orang itu harus taat Iman dia harus taat Secara iman Jadi sekali lagi bahwa Kita berkata bahwa Sebenarnya ketaatan Itu ketaatan adalah Satu siklus alami Yang seharusnya Dilakukan oleh orang Perjaya Orang perjaya Dan Yang jauh lebih penting lagi Adalah kita harus Taat dalam pengertian Yang benar Nah orang Kristen Ada orang Banyak sekali orang Kristen Yang taat bukan karena Pengertian yang benar Itu yang sangat disayangkan Ada banyak orang Kristen Yang kelihatan taat Tetapi bukan dalam Pengertian yang benar Atau bahkan Banyak orang Kristen Yang merasa taat Nah itu kan Ada orang Kristen Yang merasa taat Jadi sekali lagi Taat itu wajib Natural Alami Apalagi bagi kita Orang perjayaan Asalkan dalam Pengertian yang Yang benar Kalau seorang bapak Dia mau cari makan Untuk anak-anaknya Ya itu alami Atau tidak Itu alami Itu harus Itu kan Kamu nikahi Anak orang Kemudian Nabi dapat anak lagi Nggak dikasih makan Itu orang tuanya bilang apa Kalau dia mau cari uang Untuk makan istri Supaya dipuji Dipuji mertua Itu nomor sekian Tapi yang paling penting Itu sebenarnya adalah Satu hal yang alami Bukan karena supaya Oh Marbuah kita orang maado ini Itu rajin cari uang Supaya anak dan cucu kita Serajim makan Itu bukan nomor yang utama Nomor yang paling utama adalah Ya memang harus Wajib dikasih makan Karena kamu yang Apa Ambil dia untuk Menjadi istri dan punya anak Orang Kristen Seperti ini Jadi Tetapi hari ini Kita mau bicara Ketaatan Bagaimana Kalau taat Dalam pengertian Yang tidak benar Artinya Banyak orang Kristen Merasa-merasa Taat saja Apa yang akan terjadi Kata taat Kalau kita lihat Di dalam Alkitab Sebenarnya ada banyak sekali Kata taat Baik dalam bahasa Ibrani Maupun bahasa Yunani Dan yang paling Apa Yang paling banyak Dipakai dalam Alkitab Untuk bahasa Ibrani Itu dari kata shema Kata shema Itu tunduk Tunduk kepada Suatu wewenang Itu namanya taat Kalau kita mau lihat Pengertian taat Jadi Kalau kita lihat Kata taat Di dalam Alkitab Di balik kata itu Dalam bahasa Ibrani Kalau perjanjian lama Itu dari kata shema Artinya Tunduk kepada wewenang Atau perintah yang ada Seperti itu Dan Kalau dalam bahasa Yunani Kalau dalam perjanjian baru Kata taat ini Dari dua kata Hupeskos Hupo dan kau Jadi hupo itu Apa ya Artinya di bawah Sebenarnya Kalau literalnya Di bawah Kalau sebenarnya Sedangkan kau Itu artinya Mendengar Mendengar di bawah Artinya begini Mendengar Kemudian Tunduk ke bawah Nah itu namanya taat Jadi Orang mendengar Kemudian Tunduk kepada Apa yang dia Dengarkan Jadi Dari pengertian Pengertian Dua-dua kata Yang dipakai Dalam Alkitab Misalnya Shema Kemudian Hupo kau Hupo dan kau Dan seterusnya Jadi sekali lagi Memberikan Satu input Pada kita Bahwa Tidak ada Orang yang bisa Taat Tanpa Satu instruksi Dia mau taat Kepada siapa Itu harus jelas Dia mau taat Dengan aturan apa Itu harus jelas Nah itu yang disebut Sebagai ketaatan Dengan pengertian Pengertian Yang benar Kalau dia mau taat Dengan pikirannya Sendiri Mau taat Karena perasaan Perasaannya Itu tidak sesuai Dengan apa yang Alkitab artikan Mengenai kata Oh merasa taat Itu kan aneh Kalau kita merasa taat Merasa taat Ya merasa taat Kita tidak punya Kita tidak punya Dalil hukumnya Karena hanya Merasa Kalau kita taat Dalam pengertian Yang benar Berarti kita harus Lihat kepada Apa yang dikatakan Oleh Alkitab Nah itu baru jelas Ketika kita bicara Tentang ini Kita taat Ini yang benar Kalau cuma sampai Merasa taat Dasar hukumnya apa Memerasa taat Tidak bisa dipertanggungjawabkan Dipertanggungjawabkan Tetapi kalau kita taat Karena punya dasar Artinya misalnya Ketika gini Ketika kita baca Oh jangan membunuh Ya kan Kita tidak membunuh Taat Untuk tidak membunuh Dasarnya apa ya Dasarnya Alkitab mengatakan kepada kita Untuk tidak membunuh Untuk tidak membunuh Dan ada indikasi-indikasi Negatif Kalau ternyata Orang itu taat Tanpa pengertian Yang ber Tanpa pengertian Dan itu Membahaya Jadi Kalau Ada orang Taat tanpa pengertian Yang benar Atau boleh dikatakan Merasa taat Saja Ya kan Yang pertama Akan menghasilkan Orang Kristen Yang merasa Diselamatkan Nah itu bahaya Dia tidak mengerti Jalan keselamatan yang benar Dia tidak mengerti Kenapa dia harus Bertobat dan percaya Dia tidak mengerti Bagaimana cara Menyelesaikan dosa Dan akhirnya Ya inilah Melahirkan orang-orang Kristen Yang hanya merasa apa Diselamatkan Anda bisa bertanya Kepada banyak sekali Orang Kristen Di sekitar Anda Ya kan Ada orang Kristen Yang memang jujur Ketika bertanya Tentang keselamatan Dia gak tahu Dia diselamatkan Tidak Itu fair Artinya kita tahu Sikap iman dia Bahwa dia memang Tidak diselamatkan Mungkin karena dia Belum mau bertobat Yang kedua Karena dia belum Dengan injil yang benar Yang ketiga Karena mungkin dia belum Mendapatkan penjelasan Injil Injil keselamatan yang benar Dan seterusnya Ada orang yang seperti itu Ada orang yang Merasa Sudah selamat Nah ini Akibat apa Akibat Ketaatan Berusaha menunjukkan Ketaatan Dalam perasaan Dan akhirnya Menghasilkan orang-orang Yang sekali lagi Merasa diselamatkan Oh iya Saya diselamatkan Karena keluarga saya Kristen Merasa Ya harusnya Saya diselamatkan Tuh bapak-bapak Saya Kristen Harusnya Saya diselamatkan Tuh kakek nenek Saya Kristen Harusnya diselamatkan Tuh suku saya Mayoritasnya Kristen Sebenarnya Nah inilah Indikasi negatif Dan indikasi Yang sangat berbahaya Ketika ada orang Yang merasa taat Dan akhirnya Melahirkan orang Kristen Yang merasa selamat Iya kan Merasa selamat Saudara-saudara Ketika dia menumpuh Hidup ini Berapa tahun 60-70 tahun Dan akhirnya Dia masuk neraka Betapa sia-sian Hidup dia Karena ternyata Selama ini Dia belum bisa Mengambil keputusan Kepada injil yang Kepada injil yang benar Oh ada banyak sekali orang Yang merasa diselamatkan Ada banyak sekali orang Yang apa Hanya Keselamatan itu Hanya berdasarkan Perasaan dia Saya tidak berkata Bahwa gak boleh Pakai perasaan Enggak Tetapi Kalau kita lebih condong Kepada masalah perasaan Maka banyak hal akan Ambigo dalam kehidupan anda Yang gak jelas Blur Benar gak Saya diselamatkan Betul gak Saya sungguh-sungguh Diselamatkan Kalau orang Taat berdasarkan Perintah Ya kan Sesuai yang tercatat Di dalam Alkitab Maka keselamatan itu Akan sungguh-sungguh Pasti dalam kehidupan dia Orang yang sungguh-sungguh Diselamatkan Ada banyak hal Bisa kita pastikan Kita bisa bertanya Banyak hal Dalam kehidupan dia Mengapa kamu Pasti selamat Ada juga orang yang Apa Memang Dia jawab Pokoknya selamat Tetapi alasannya Gak benar Ya Alasannya aneh-aneh Nah inilah Menghasilkan orang Kristen Yang merasa Diselamatkan Orang Kristen Tradisional Orang Kristen Keturunan Orang Kristen KTP Yang sebenarnya Semua Banyak dari orang-orang Tersebut adalah Yang belum lahir baru Mereka datang Kepada Mereka Mereka menyebut Nama Tuhan Bukan karena mereka Sungguh mengenal Tuhan Mereka menyebut Nama Tuhan Bukan karena mereka Mengerti tentang Tuhan Tetapi karena apa Ya karena Karena keturunan Karena tradisi Dan ini bukanlah Orang-orang Kristen Yang lahir baru Suku-suku yang ada Di Indonesia Yang mayoritas Kristen Kebanyakan adalah Orang-orang Kristen Yang ada dalam Anah seperti ini Orang Minahasa Orang Merado Orang Nias Orang Batak Orang Banyak sekali Di kampung-kampung Di daerah sana Kita akan bertemu Banyak sekali Macam manusia Yang apa Yang hanya merasa Diselamatkan Kalau dia sudah pasti Bahwa dia tidak Diselamatkan Itu sudah beda Tetapi ada orang Yang merasa Diselamatkan Ya mungkin Iya Ya mungkin Saya merasa Saya ragu Akan keselamatan Saya dan seterusnya Nah ini karena apa Karena Ketaatan yang mereka Tunjukkan Dalam Kristen Adalah ketaatan Yang bukan berdasarkan Pengertian yang Pengertian yang benar Terima kasih dalam Tuhan kita Bangsa Israel Bangsa Israel adalah Salah satu contoh Dimana bangsa ini Akhirnya hidup Dalam apa Perasaan selamat Atau tidak selamat Berarti itu Jadi mereka adalah Bangsa yang dipilih oleh Tuhan Kemudian dalam Perjalanannya waktu Ada orang-orang Tertentu yang Akhirnya apa Menjalani kehidupan Perhanian mereka Sebagai sebuah Sebuah apa ya Seremonial saja Yang penting orang lihat Datang Saya datang kebaik Allah Kan gitu kan Saya mempersembahkan korban Kemudian saya memelihara Hari Sabat Akhirnya melahirkan Orang-orang Yahudi Yang sebenarnya Tidak esensial lagi Melahirkan orang-orang Yahudi Yang hanya karena tradisi Dan itu terjadi Di Israel Beribu-ribu tahun Nah coba kita buka Bahkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberikan contoh Bangsa Israel Coba kita buka Dalam Satu Petrus Satu Petrus Pasalnya yang kedua Satu Petrus Pasalnya yang kedua Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak Tahan kepada apa katanya Firman Allah Dan untuk itu Mereka juga telah disediakan Tetapi katanya Tetapi kamu lah Bangsa yang terpilih Di bagian awal Tuhan sedang bicara Bagaimana siapa Bangsa Israel Yang seharusnya Yesus Kristus Itu adalah Batu penjuru Untuk apa Bangsa tersebut Dan seluruh dunia Tetapi ternyata Bagi bangsa Yahudi 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus Itu adalah Batu Sandung Batu Sandungan Oleh sebab itu Dalam ayat yang ke-9 tadi Dikatakan Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak Taat kepada Firman Allah Dan untuk itu Mereka juga telah Disediakan Nah ayat 9 Sekarang bicara kepada Orang Israel yang percaya Tetapi kamu lah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar dari dia Yang telah memanggil Kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Kamu yang dahulu Bukan umat Allah Tetapi yang sekarang Telah menjadi umatnya Yang dahulu Tidak dikasihani Tetapi yang sekarang Telah beroleh Belas kasih Jadi ada banyak Bangsa Israel Ada banyak orang Yahudi Yang apa Merasa selamat Karena mereka sudah Saya ini bangsa pilihan Dan itu dibahas oleh Paulus juga Dalam kitab Roma Kalau kita baca Dalam kitab Roma Paulus sedang bahas Tentang apa Keunggulan orang Yahudi Tapi Tuhan bilang Kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus Sama sekali itu Tidak bergu Walaupun kepada kalian Dipercayakan firman Tuhan Dan seterusnya Nah itu bangsa Yahudi Jadi contoh Sudah Saya ingat Tuhan kita Yesus Kristus Kita Ya seharusnya Saya berharap Bahwa kita semua Bukan lagi orang yang merasa Ya kan Artinya perasaan kita Bukan perasaan Yang memang Pure atau murni perasaan Tetapi perasaan kita Adalah perasaan Selamat Yang sungguh-sungguh Mengerti Tentang keselamatan Yang benar Yang saya tidak bilang Boleh bahwa merasa itu salah Enggak Tetapi kalau Cuma karena merasa Kemudian saya cap Saya selamat Itu bahaya Dan inilah yang membuat Banyak orang Kristen Itu masuk neraka Banyak sekali orang Kristen Akan masuk neraka Rajin ke gereja KTP Kristen Itu akan masuk neraka Kenapa? Karena mereka berada dalam Satu apa Satu lingkungan Perasaan Merasa selamat Tetapi tanpa pengertian Yang benar Injil yang benar Itu harus sungguh-sungguh Dikotalkan di atas Mubah Supaya Jemaat yang datang Setiap hari minggu itu Tidak menjadi jemaat Yang akhirnya pulang Dengan hanya Merasa selamat Dan bahkan Firman Tuhan berkata Bahwa Jangan sampai pemberitaan kami Menjadi siasi Menjadi siasi Ada banyak Pendeta-pendeta Misalnya Kotpa kuar-kuar Kotpa kuar-kuar Tapi mereka takut Bicara tentang keselamatan Takut bicara tentang dosa Kotpa kencang-kencang Sistemnya begitu besar Kemudian Kotpanya sampai Apa? Sampai kayak kita lagi nonton Apa? Satu film Home theater Tetapi Sayang Kisih kotpanya Bukan lagi bicara Tentang Injil yang benar Dan banyak orang Kristen senang Seperti itu Dan inilah orang-orang Kristen yang hanya Merasa Kotba berkat Berkat-berkat terus Sebenarnya gak ada yang Salah dengan berkat Tuhan Berkat Tuhan itu Nyata Real Sungguh ya Dan amin Bisa dirasakan Dan diterima oleh Banyak orang Apalagi bagi kita Yang percaya Tetapi Kalau Anda hanya bicara Tentang berkat Tuhan Tetapi tidak pernah Bicara tentang Hukuman Tidak pernah bicara Hanya membicara Tentang berkat-berkat Yang sifatnya Jasman Hanya membicara Tentang berkat-berkat Yang sifatnya Materialistis Dan Pendengar-pendengar Hanya senang Dengan berkat-berkat Yang seperti itu Ada satu quote Yang saya dapatkan Di internet Katanya Pengkotpa-pengkotpa Yang seperti itu Jauh Dijauhi Saya lupa nama Siapa yang berpengkotpa Kenapa? Bukan menolong kita Bukan menolong kita Bayangkan Anda Akan ada dikotpa-kotpakan Dengan kotpa-kotpa Yang hanya menyenangkan hati Dan ternyata pendeta Atau hamba Tuhan itu Tidak pernah berpikir Tentang keselamatan Jiwa Anda Yang kita tunggu Hanyalah berkat materi Yang kita Akhirnya menghasilkan Orang krisen Yang hanya terus menunggu Kapan berkat materi datang Kapan berkat materi datang Sedangkan dalam hidup Tidak pernah mendapatkan Kepastian Keselamatan Sudah kasih lantan kita Yesus Kristus Banyak orang bilang Jadi kita tidak perlu Bicara tentang berkat Oh kenapa? Kita tidak perlu Bicara tentang berkat Kita selesaikan dulu Berkat yang paling utama Untuk kita yang seharusnya Kita terima Yaitu berkat keselamatan Banyak orang ragu Untuk Tuhan Bagaimana Tuhan memberkati dia Ingat bahwa keselamatan saja Tuhan berani pastikan Dan yakin bisa pastikan Untuk hidup kita Oleh sebabnya Tuhan Yesus Pernah berkata Janganlah kamu khawatir Dengan apa yang ada Di dalam hidup Di burung pipi Tuhan kasih makan Bunga bakung di padang Yang tidak pernah beli apa Tidak pernah beli lipstick Ya kan Tuhan kasih apa Tuhan apa Tuhan bikin dia cantik Dan sebagus Itu adalah tumbuh-tumbuhan Binatang-binatang Yang sebenarnya Jauh lebih hebat dari kita Eh yang kisarnya Kita jauh lebih hebat dari mereka Tetapi Tuhan Pihara Oleh sebab itu Esensi dari hidupan Kristen Adalah memastikan keselamatan Belajar tentang keselamatan Belajar Kenapa di tempat ini Selalu banyak Bicara tentang keselamatan Karena hidup Anda Akan menjadi sia-sia Kalau tidak pernah diselamatkan Ya kan Tuhan bilang bahwa Hal kerajaan sorga itu Kalau bicara tentang kekalan Nengah dan karat Tidak akan menguasa Tidak akan berkata-kata Dan kita tidak usah takut Pencuri tidak mungkin Datang amil Mobil semewah apapun Dan security Sehebat apapun Itu masih bisa dibobol Di muka bumi Betul tidak Kalau kita baca cerita-cerita Cerita-cerita di internet Ada orang Mau jaga hartanya Mau jaga hartanya Ya karena dia punya uang Dia pakai sistem security Yang luar biasa ketat Tapi bisa dibobol Kenapa ya karena manusia Tidak maha tahu Tidak bisa menjaga Semuanya dengan hebat Tetapi itu Yang memberikan keselamatan Dan harta abadi Kepada kita Ini yang Ini yang menurut kita Yakinkan Saudara kasihlah Tuhan kita Yesus Kristus Jadi Kali lagi Bahkan Paulus bilang Kalau kita baca Di dalam 1 Korintus 2 Korintus Pasalnya yang ke-6 Ayat pertama Dan 2 Korintus 9 Ayatnya yang ke-3 Jangan sampai Pemberitaan itu menjadi Harusnya pemberitaan itu Tidak menjadi sia sih Sia-sia Coba kita buka Dalam 2 Korintus 6 Dua Korintus pasalnya yang ke-6 Ayat 1 Dua Korintus pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang pertama Firman Tuhan berkata Sebagai teman-teman sekerja Kami menasehatkan kamu Supaya kamu Jangan membuat Menjadi apa Sia-sia Kasih karunia Allah yang telah Kamu terima Jangan sampai itu semua sia-sia Kita sudah mendengar Firman Tuhan itu Tapi kalau itu tidak Sungguh-sungguh kita terima Ya kan Akhirnya itu menjadi sia-sia Kemudian kalau kita baca juga Dalam 2 Korintus 9 Ayatnya yang ke-3 Aku mengutus saudara-saudara itu Agar kemegahan kami Dalam hal ini atas kamu Jangan ternyata Menjadi sia-sia Sia-sia Tetapi supaya Kamu benar-benar Siap sedia Seperti yang telah Kukatakan Jangan sampai Firman Tuhan Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Itu menjadi sia-sia Gereja yang besar Isi ribuan orang Firman Tuhan menjadi sia-sia Yang pertama Karena isi pengajarannya salah Yang kedua Orang yang datang Memang tidak mau cari Kebenaran firman Tuhan Dia datang dengan rutinitas Sebagai orang Kristen hari ini Oh kalau saya gak datang Hari ini Gue ke gereja Orang mau bilang apa Harus datang ke gereja Tapi dia tidak Pernah memahami Esensi datang ke gereja Dan semua firman itu Akhirnya menjadi sia-sia Dalam di Karena dia tidak Menteri Jadi Sebenarnya kasih hati Tuhan kita Salah satu Apa Poin Ketika seorang Tidak Taat dalam pengertian Yang benar Artinya ya Kalau dia cuma terbawa Perasaan dalam Hidupan kerohaniannya Maka sekali lagi Yang pertama Akan menghasilkan Orang-orang Kristen Yang merasa Disalah Saya Ingin ingatkan Anda Bahwa keselamatan itu Harus Dalam pengertian Anda sudah berkali-kali Mendengar injil yang benar Terimalah Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh Dalam kehidupan Anda Amin Jangan-jangan Berdasarkan perasaan lagi Yang paling utama Mengerti Kemudian Sungguh-sungguh Terimu Kemudian Yang kedua Yang kedua adalah Kalau orang Mau taat Ya kan Bukan dalam pengertian Yang benar Dia mencoba Taat Bukan dalam pengertian Yang benar Akhirnya Melahirkan orang Kristen Yang apa Ya sekali lagi Merasa bertumbuh lagi Karena dari awal Dia sudah merasa Diselamatkan Orang kalau merasa Bertumbuh Kita mau kasih tau Firman Tuhan Dia marah Kamu apa Kamu apa Kamu apa Kita mau ngomong Firman Tuhan Yang benar Seperti ini Ayat Alkitab Bilang seperti ini Kamu umurmu berapa Ya kan Sok rohani kamu Banyak sekali Banyak sekali Kecaman-kecaman Akan kita terima Dari orang-orang Seperti ini Karena dia merasa Bahwa dia jauh Lebih bertumbuh Dari kita Dan ini Dan ini apa Ini adalah Satu Satu peringatan Alarm Kita bertumbuh Dalam pengertian Yang benar Itu akan beda Dengan orang Yang kelihatan Atau merasa bertumbuh Orang yang merasa Bertumbuh Ketika kita bicara Tentang dua hal Yang berbeda Ketika kita Menyatakan Apa yang salah Dia tidak akan Pernah terima Kenapa Karena sebenarnya Dia tidak pernah bertumbuh Karena sebenarnya Benih belum pernah Ditanam Di dalam hidupnya Bagaimana Ada pertumbuhan Benih yang benar Benih yang asli Benih yang original Benih lahir baru Itu belum Benar-benar Tertancak Di dalam hidupnya Bagaimana mungkin Dia bisa bertumbuh Bisa jadi Benih yang dia tarang Benih yang salah Benih yang salah Akhirnya pertumbuhannya Tidak benar Menghasilkan Buah-buah yang palsu Orang yang bertumbuh Dengan benar Buahnya original Rasanya benar Ya kan Ketika bicara firman Tuhan Dia tidak akan marah Ketika bicara firman Tuhan Dia tidak harus marah Ketika ada perbedaan Bicara waktisan Oh ada perbedaan Kamu ini Kau permasalahkan Hal-hal yang kecil Seperti itu Tidak usah lah Tidak memperngaruh Tidak mempengaruhi Banyak sekali alasan muncul Ketika bicara Misalnya Karunia bahasa lidah Sudah tidak ada lagi Di masa sekarang Karena itu adalah Karunia di masa rasul Sebelum Alkitab selesai ditulis Bahasa lidah itu salah Orang langsung tersinggu Kok kamu bilang salah Berarti saya sesat dan selusnya Harusnya dia tidak boleh tersinggu Kalau orang yang bertumbuh Dengan benar Bukan karena merasa bertumbuh Dia akan menyelidiki Firman Tuhan itu Dengan sebaik-baik mungkin Ketika datang Dua-tiga pandangan Yang berbeda Dia akan melihat itu Dengan bijak Mana yang benar Yang sesuai dengan Alkitab Bertumbuh Itu bisa dia bertumbuh Dalam hal pengetahuan Bertumbuh dalam hal apa? Dalam kehidupan Kemanian kita Itu penting Banyak orang Kristen Merasa bertumbuh Tetapi kehidupannya Sebenarnya tidak pernah bertumbuh Orang yang bertumbuh Itu harus teraplikasi nyata Dalam kehidupannya Harus benar-benar nyata Dan pertumbuhan itu Bukan pertumbuhan yang apa? Bukan pertumbuhan yang Yang hanya di dalam mimpin Tidak Bertumbuh berarti kelihatan Ada perubahan Betul tidak? Banyak orang mempunyai Oh saya bertumbuh Saya berubah Tetapi sebenarnya Tidak ada keperubahan Dalam kehidupan dia Nah ini orang Merasa bertumbuh Orang merasa bertumbuh Kalau saya dari dulu pendek Saya tahu saya pendek Tidak pernah merasa tinggi Lucu Kalau saya mau merasa tinggi Dari dulu Saya tahu saya pendek Kalau saya pendek Kemudian saya mau merasa tinggi Itu lucu Orang mau bilang Apa sih orang ini Udah tahu Tinggi pun 1 meter kotor Kok masih merasa 180 Karena merasa Mungkin karena dia pakai emas Di kiri kanan Misalnya saya pakai emas Di kiri kanan sampai jalan Yang udah gini-gini Walaupun 1 meter 50 Merasa 1 meter 70 80 Syarat masuk polisi Misalnya tingginya berapa? 1.8 1.7 1.7 Saya karena merasa tinggi Banyak duit Walaupun tingginya Cuma 1 meter 50 Datang ke SPN sekolah Pendidikan apa itu Polisi Pak saya mau masuk polisi pak Masuk polisi Eh kamu gak cukup tingginya Saya merasa tingginya Ada emas di sini Merasa tinggi Pokoknya kalau pakai Merasa-merasa semua Kacau Ada banyak orang Kalau ditilang itu Merasa berpuasa Kalau kita nonton Di video-video Lucu-lucu ya Eh lucu-lucu ya Karena merasa berpuasa Bapak sayang Bapak sayang Bapak sayang Tunggu saya telepon Lu merasa berpuasa Polisi bilang enggak Kamu salah Merasa dia yang punya Indonesia Nah sudah ya Tuhan kita Yesus Kristus Merasa bertumbuh itu Gawat darunan Bukannya bikin makin hidup Tapi bikin kita semakin Mati Karena kita stop Sampai masalah Merasa Kalau kita sadar Bahwa kita tidak bertumbuh Itu jauh lebih baik Daripada kita merasa Kita tidak Kalau daripada kita merasa Kita bertumbuh Bertumbuh Kalau orang yang sadar Bahwa dia sedang sakit Oh dia akan sadar Bahwa dia perlu obat Untuk mengobati sakitnya Amin Sampai dengan pertumbuhan Sampai dengan pertumbuhan Kalau dia tahu Bahwa dia tidak bertumbuh Bagi orang yang punya Akan budiwanya Dia akan segera apa Saya mesti bertumbuh Betul Tetapi kalau orang merasa Bertumbuh Saudara Berarti tidak mungkin Ada kepekaan baginya Untuk bisa bertumbuh Jangan pikir dia sedang bertumbuh Kemudian tidak keluar-keluar buahnya Sampai Tuhan datang Sampai mati Tidak bertumbuh Bertumbuh Saudara 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 Pertumbuhan Kerohanian itu penting Tetapi sekali lagi Semua Akan terjadi Kalau kita mengenal Pengajaran yang benar Supaya sekali lagi Kita tidak merah Kita tidak merasa Jadi Kita harus bertumbuh Dan Boleh dikatakan Ketaatan adalah bagian Dari proses Pemudusan hidup Dalam pertumbuhan rohani Ada banyak ayat Yang bisa kita buka Misalnya Coba kita buka Di dalam 1 Petrus 1 Eti yang ke-14 1 Petrus pasal 1 1 Petrus 1 Ayatnya yang ke-14 Firman Tuhan berkata Hiduplah sebagai Anak-anak yang taat Dan jangan turuti Hawa nafsu Yang menguasai Kamu pada waktu Kebodohan Jadi waktu kita Belum berkobat Itu hal hidup Kita bodoh Dan Tuhan bilang begini Yang mau kita garis bawahin Dikatanya begini Hiduplah sebagai Anak-anak yang taat Supaya apa Tidak turut Hawa nafsu Firman Tuhan tidak pernah Ajarkan Hiduplah sebagai Anak-anak yang Merasa taat Kenapa Kalau merasa taat Itu bahaya Kalau dia takkan Pengertian yang benar Dia akan apa Bertung Sungguh-sungguh Bertung Sungguh-sungguh Bertung Jadi karena Baru punya anak Saya ini Paling penasaran Paling penasaran Untuk Apa sih Apa sih Kebiasaan Kebiasaan baru ini Ya kan Kalau ada kebiasaan baru Berarti saya yakin Bahwa anak ini Sedang bertungguh Bertunggu Kalau misalnya Dia lagi apa Saya selalu tanya Kira-kira beratnya Udah naik atau belum Tingginya nambah Atau enggak Tingginya nambah Atau tidak Beratnya bertungguh Ada kebiasaan baru Atau tidak Karena kita mau Bahwa pertumbuhan Anak itu nyata Terlihat Sekarang ada Kebiasaan-kebiasaan baru Mulai ketawa Mulai ketawa-ketawa Kencang Udah mulai Nangis-angis kencang Ketawa-ketawa Kencang Ya bagi saya Itu pertumbuhan Saya penasaran Apa mungkin Karena baru punya anak Saya yang juga Orang-orang tua Punya pengalaman yang sama Sudah kan Jangan Tuhan kita Yesus Jadi Ketaatan itu Bukan merasa Taat Kemudian merasa Bertumbuh Jadi sekarang ini Pertumbuhan itu Halusnya Kalau Pertumbuhan itu Berdasarkan Perasaan kita Sekali lagi Saudara Anda tidak akan Pernah bertumbuh Kita tidak mungkin Akan pernah bertumbuh Ada orang yang Tidak mau disalahkan Misalnya Oh Misalnya Apa Buah 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 durenmu Kurang bagus Tahun ini Tahun-tahun sebelumnya Memang bagus Tahun ini jadi kurang bagus Enggak Buah duren saya Yang paling terbaik Dan seterusnya Kalau orang yang Bertumbuh Jadi ketika Disampaikan sesuatu Tentang kebenaran Dan tentang Hal yang benar Dia akan menyedihkan Itu benar gak Benar atau tidak Jadi perubahan Adalah sesuatu Yang nyata Dan kita tidak Bicara tentang Sesuatu yang dirasa-rasa Pastikan hidup Kita bertumbuh Pastikan hidup Kita bertumbuh Ada banyak sekali Ayat yang bisa kita buka Misalnya Coba kita lihat Ibrani Ibrani pasal 6 Ini salah satu contoh Sebagaimana Seorang harus bertumbuh Ibrani pasalnya Yang ke-6 Ayat yang pertama Sebab itu Mari kita tinggalkan Asas-asas pertama Dari ajaran Tentang Kristus Dan beralih Kepada Apa katanya Perkembangan yang penuh Janganlah kita meletakkan lagi Dasar pertobatan Dari perbuatan yang sia-sia Dan dasar kepercayaan Yang kepada Allah Yaitu ajaran Tuhan seterusnya Dan seterusnya Jadi pengenalan akan Tuhan Itu harus berkembang Kalau hari ini Kita diselamatkan Kita dengar Dokterin keselamatannya Alkitabia Maka besok kita Harus memahami Ajaran-ajaran yang lain Kita harus terus bertumbuh Penulis kitab Ibrani Sedang bicara Kepada orang Ibrani Yang basicnya Memang mereka sebenarnya Sudah punya dasar Firman Tuhan Tapi kalau Dasar itu Cuma disitu Situ-situ terus Kemudian tidak ada Perkembangan Ini gak enek kelas Ini gak enek kelas Jadi Orang Kristen Yang hanya Merasa bertumbuh Itu Hasil dari apa Orang Kristen yang merasa Pertumbuhan kita Harus Oleh sebab itu Saya ingatkan Kenapa 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 kita selalu Kalau bagusnya Ada-ada Kebaktian Akhir tahun Disitu kita mencoba Apa Mereview Kembali Di lupa kita Itu Itu suatu momen Yang Yang paling Paling penting Kebiasaan Tapi kebiasaan Yang bagus Kebaktian Akhir tahun Itu kebiasaan Ya kan Tetapi kebiasaan Yang bah Untuk Mengingat Kembali Hal-hal yang sudah Terjadi Satu tahun kemari Kemudian Kita mau coba Putar kembali Kemudian kita melihat Kembali Setiap hal-hal yang mungkin Ada yang kurang Dan seterusnya Nah disitu Nah disitulah Anda tahu Anda bertumbuh Atau tidak Jadi ada Review Yang sifatnya Apa Yang mungkin Jangka waktunya Pendek Setiap Oh bulan ini Saya Tiga kali Datang ke gereja Oh bulan depan Saya Rajin Datang ke gereja Oh bulan ini Saya Rajin terus Datang ke gereja Artinya Oh berarti Pertumbuhan Itunya Pertumbuhan Itu nyata Nah kemudian Satu tahun Anda bisa Kalkulasi lagi Apa Apa yang Seharusnya Saya lakukan Melayani Itu Jangan pernah Ada rasa Jangan Anda cepat puas Untuk melayani Harus Haus melayani Haus terus Haus terus Supaya Perkembangan Itu benar-benarnya Kalau kita Melayani hari ini Kemudian Sudah cukup puas Nggak mungkin Berkembang Masiswa grafik Semua datang Ya termasuk saya lah Kita datang semua Dari kampung itu Yang benar-benar Eh banyak hal kita Nggak ngerti Tapi puji syukur kepada Tuhan Puji syukur kepada Tuhan Banyak masiswa Yang keluar Dengan Dengan apa Dengan potensi-potensi Pelayanan yang hebat Misalnya ada yang memang Mungkin orang yang Nggak cocok Di lapangan Tapi dia bisa Melayani Jalan-jalan Ada yang Nggak pernah Lihat piano Sama sekali Seumur hidup Dan sekarang Jago main piano Jangan kan Mau pegang Lihat Nggak pernah Lihat real Lihat yang Sebenar-benarnya Artinya Lihat dengan mata Secara langsung Ya kalau Lihat di TV Banyak Ya kan Lihat di TV Banyak Lihat orang Orang terbang Pakai apa-apa Di TV Sudah banyak Tapi kan kita Belum pernah Lihat secara langsung Betul tidak Ada banyak Masiswa Kalau bersaksi Itu hebat-hebat Ya mereka Bersaksi bagaimana Memang pertumbuhan Itu nyata Kenapa Karena mereka Membawa diri mereka Dalam pengertian yang benar Dan sungguh-sungguh bertumbuh Bahwa perubahan Itu ada Kita datang di asrama Datang di asrama Dengan semua Latar belakang Yang berbeda Dengan segala Kekasaran Yang berbeda Kalau di asrama Laki-laki Saya bilang Segala Kekasaran Yang berbeda Ada yang satu Kasarnya Seperti Ada yang satu Kasarnya Seperti Banyak Rasa-rasanya Mau saling Beku-pukul Di kamar Karena Otaknya Belum Lahir baru Masuk di asrama Satu Kamu pikir orang Minahasa Enggak jauh Orang Nias bilang Kau pikir orang Nias Enggak jauh Lautan Aja Kita loncat Datang orang Mata Kita makan Daging manusia Pokoknya Semua Semua apa Semua apa Egoisme Tapi Kita Menilai Ada banyak Perubahan Kenapa Karena orang-orang Itu Mereka itu Membawa hidup mereka Sungguh-sungguh Untuk apa Mau baru Dan pertumbuhan Yang terjadi Dalam kehidupan Anak-anak di asrama Bukan karena Mereka Asal lagi Tapi Karena pertumbuhan Yangnya Sudah kasih Dari Tuhan Kita Baiklah kita Menjadi orang Kristen Yang bukan lagi Mereka Asal bertumbuhan Tetapi Pertumbuhan Yang karena Pengertian Yang benar Ada perubahan Yang nyata Dalam kehidupan Kita Kalau kita bilang Yang lama Sudah berlalu Maka yang baru Akan dah Habis gelap Terbitlah terang Siapa yang mau Habis gelap Terbitlah terang Tinggalkanlah hidup Kita yang lama Supaya Perubahan Yang terjadi Dalam kehidupan Kita bukan Karena perubahan Yang saya Maksa berubah Tidak Bahwa terang Yang ada Dalam kehidupan Kita Terang yang nyata Kalau kita berjalan Dengan orang gelap Orang gelap Itu gak sesat Betul Perubahan itu Harusnya Dan Anda yang harus Terus mereview Perubahan itu Harus terjadi Dari Dari keluarga Jadi siapa Orang yang paling dekat Menilai Anda Berubah atau tidak Yang satu ranjang Dengan Anda Kalau Anda Belum menikah Berarti orang tua Adalah orang yang Paling pertama Melihat perubahan Anda Amin Kalau Anda Sudah menikah Berarti pasangan Anda Adalah orang yang Paling dekat Yang paling pertama Yang melihat Anda Berubah itu Atau tidak Oleh sebab itu Orang yang satu rumah Itu harus saling Menasehati Supaya ada Pertumbuhan yang nyata Dari Mulai dari keluarga Dimulai dari Sanak saudara Adik Kakak beradi Kakak beradi Kemudian orang tua Dengan anak-anak Dan jangan Menjadi penghamat Perubahan Untuk orang lain Itu penting Dilihat Siapa? Ya kalau istri saya Di samping saya Ya saya akan menilai Dia bertumbuh atau tidak Saya sudah bilang ke istri saya Kalau kamu tidak jadi contoh Kita buah Dari pelayanan banyak Saya tidak mau Kalau kamu lihat Saya tidak jadi contoh Kita tidak mau melayani lagi Mengundurkan diri langsung Karena yang orang pertama kali lihat Adalah kita Keluarga hamba tu Itu harus terjadi dalam keluarga masing-masing Kalau ada pasangan kita Yang apa Jatuh ke dalam dosa Atau Misalnya pasangan kita Hidupnya Sedang apa Sedang apa Terjadi krisis rohani Andalah yang paling pertama Menasehati dia Kalau ada takut Menasehati pasangan anda Berarti anda tidak sayang Dengan pasangan anda Takut karena apa? Saya sudah bilang ke istri saya Kalau saya Tidak benar Tegur Kalau anak kita tidak berubah Kita tegur Kalau misalnya Nah ini juga Kebiasaan-kebiasaan yang salah Yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen Berdua itu jangan di Facebook Misalnya kita salah paham sama orang Anda mau doakan orang yang salah paham Dengan anda jangan di Facebook Berdoa kepada tu Persilisihan kapan saja bisa terjadi dalam kehidupan anda Kalau anda Atau siapapun Punya masalah dengan orang lain Dengan istri sendiri Dengan suami sendiri Dengan siapapun Bawa permulaan itu di bawah bantai Karena Facebook Karena Facebook tidak akan pernah jawab Kalau pun jawab Jawabannya yang pesat Itu benar Orang Kristen yang berhikmat Akan membawa setiap pergumulan itu Dalam itu Lebih banyak sekarang orang Kristen itu tidak berhikmat Semua persoalan dia bawa di Facebook Ada satu kenalan saya Baru nikah Baru nikah Ini baru nikah ini Orang Jakarta ini Dia udah bawa di Facebook Baru nikah Kemudian dia ribut sama keluarga suaminya Semua dia tulis di Facebook Mulai tanggal berapa ribut Apa kesalahan keluarga suaminya Tanggal sini Tanggal sini Tanggal sini Dia orang baptis itu bukan baptis kita Beda baptis lain lagi Oleh sebab saya bilang kamu masih baptis yang benar Semua kesalahan dia tulis Jam sekian Jam sekian Detik sekian Keluarga ini Gini-gini Gini-gini Oh Tuhan Tolonglah dia Supaya dia sadar 10 halaman Nggak lupa Kalau Facebook bisa tampung 1 halaman Dia akan tampung 100 halaman Banyak orang Kristen yang tidak merasa bertunggu Yang merasa-merasa bertunggu Akhirnya apa Melakukan apa Sebenarnya kesalahan Sebenarnya itu adalah Kegiatan-kegiatan yang kurang berhik Akhirnya orang tahu masalah ini Betul tidak Urusan dapur itu sekali lagi ngebul atau tidak ngebul Cukup siapa yang tahu Kita dan Tuhan Berdoa sama Tuhan Kalau Anda dalam pergumulan yang berat secara ekonomis Secara finansial Jangan kasih tahu di Facebook Anda nggak ada uang Karena Facebook nggak akan pernah bawa uang ke rekening kita Berdoa Tuhan Tolong Saya punya anak Saya punya istri Kalau misalnya Anda berkumpul dengan apa Bekerjaan Tolong kasih kerja Saya sudah masukin lamaran di beberapa tempat Biarlah itu dapat jalan keluar Saya bisa bekerja Anak istri saya bisa hidup dengan baik Itu berdoa kepada Tuhan Di bawah pantal Sampai nangis pun nggak ada yang akan marah Kalau kita mau taruh emoticon nangis 100 biji Sudara di Facebook Facebook nggak akan pernah kasih uang kepada kita Untuk Oleh sebab itu kenapa Tuhan bilang Manusia akhir jaman itu semakin jahat dan bertambah Karena apa-apa klaim Tuhan Misalnya begini Ketika ada masalah Rasa-rasanya dia mau klaim Tuhan yang bikin dia bermasalah Bener nggak? Eh Tuhan kenapa saya Kenapa saya ada dalam pergumulan Yang seberarti Loh memang Tuhan yang salah Enak kali Klaim Tuhan Sangat akan Tuhan yang salah Ketika dia diberkati Tetap Tuhan yang diklaim Tapi klaimnya halus Terima kasih Nggak ada terima kasih Kalau dia ngomong terima kasih Tapi hidupnya nggak akan cari Tuhan Banyak orang lupa Tuhan Kalau sudah diberkati Nah Jadi Bertumbuh dan merasa bertumbuh Ini dua hakikat yang berbeda Kita harus sungguh-sungguh bertumbuh Orang yang bertumbuh itu Tindakan-tindakannya harus berhikmat Real Nyata dan baik Dan setiap Tanduk-tunduk kita Itu akan Dilihat orang Akan Dilihat Sekali lagi Anda sekarang pakai Alkitab ya Betul? Betul Harus tunjukin Bahwa kita adalah orang-orang yang Alkitab Yang terakhir Kalau orang merasa taat Berarti dia akan merasa Sudah merasa bertanggung jawab Ini juga salah Ini bahaya juga Dia pikir dia sudah bertanggung jawab Bertanggung jawab dalam pelayan Bertanggung jawab dalam memenangkan jiwa Bertanggung jawab dalam banyak hal Untuk pelayan-pelayan Ini Waduh Banyak orang sekarang menghalalkan banyak cara Yang mengatasnamakan Tuhan Bahkan ada orang berani teriak Minta tolong kepada Tuhan Waktu dia mabok Dan sedang hidup dalam apa? Dalam kehidupan hedonisme diniskotik Banyak yang seperti itu Oh my God Bro kamu lagi mabok? Kok minta tolong sama Tuhan? Minta tolong karena sudah habis Luangmu untuk mabok? Kita menjadi orang yang paling bertanggung jawab Atas iman kita Karena yang pertama Kita sudah mengikarkan itu Langsung dihadapan tuh Dan yang kedua Kita orang juga yang bertanggung jawab Atas apa? Kesaksian orang-orang yang ada di sekitar kita Misalnya begini Saya mendengar Istri saya maju ke depan Mengaku sudah disalah Sedikit banyak saya punya tanggung jawab Karena saya mendengar ini Artinya kalau kehidupan imannya berubah Berarti kan yang paling pertama bahwa Kamu suamimu di samping Gak pernah nasihati Untuk dia berubah Dan jemaat yang melihat Waktu kesaksian iman itu Sebenarnya sedikit banyak punya tanggung jawab Bukan tanggung jawab Supaya dihukum di darah kan Tidak Tetapi tanggung jawab Moril sebagai satu orang yang punya satu i Satu iman Karena saudara Kalau misalnya saya sudah diselamatkan Saya anggota jemaat yang dia bangun Saya mengaku saya ini murid Tuhan Ya kan Satu hari nanti Kemudian Saya pergi lampok rumah orang Selain nama pribadi saya Yang dibawa siapa? Orang mau cari tahu Kamu dimana? Tidak dimana? Ya kan Orang dikelilingmu apa? Agamamu apa? Kris? Kristen Ketemu orang Kristen Kamu gereja mana dulu? Ketemu di penjara orang Kristen Samping saya orang Kristen juga Yakobus misalnya Yakobus tanya Eh Fili Kamu orang Kristen Gereja Kristen mana? Gereja baptis Independen Alkitabia Alkitabianya di ujungi Kok bisa kamu masuk penjara? Merasa bertanggung jawab Merasa bertanggung jawab Berikan salam Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan ini Tuhan bilang memang Pedang bermata dua Menusuk Banyak arah kehidupan kita Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin lurus Betul tidak? Semakin hari semakin lurus Akan mengasah kehidupan kita Supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh murni Kalau kita datang ke gereja yang biasa-biasa saja Tidak akan pernah di asah Emas Anda makin pudar Anda tidak tahu ternyata emas Anda makin pudar Betul tidak? Tetapi kita akan merasa Kita akan sungguh-sungguh di asah Kalau ada yang mau mengasah kita Ya kalau cuma kasih tahu bahwa Ya engkau diberkati Hidupmu nyaman di dalam Tuhan Soleh apa Oh ya banyak hal Seterusnya Anda tidak pernah tahu ternyata emas itu Sudah semakin pudar Tetapi ketika firman Tuhan Bicara apa nanya Kemudian mengasah hidup kita Asahan itu berarti ada gesekan Betul tidak? Ada rasa sakit Pasti ada rasa sakit Dan itu akan membuat kita semakin sehat Dan jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang taat Karena perasaan Kalau semua karena perasaan Tetapi kalau semua karena pengertian yang benar Bersyukurlah kita kepada Tuhan Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati